Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Dines Journey, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat selalu, selalu bahagia dan tidak kekurangan suatu apapun dimanapun teman-teman berada ya. Di kesempatan kali ini, aku akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Daya Blue Lake. Jadi summer kemarin, saya, suami dan juga ibu mertua berkunjung ke salah satu danau yang sangat besar dan cantik yang terletak di North Cascade Mountains di Northern Washington State. Jadi ini di bagian Washington sebelah utara ya guys. Karena letak Daya Blue Lake yang berada di pegunungan, jadi di perjalanan kali ini kita akan banyak sekali melewati hutan dan juga pedesaan. Serta kita menuju ke dataran yang lebih tinggi. Jadi tidak ada kota yang akan kita lewati ya teman-teman. Yang ada hanyalah kota-kota kecil atau daerah countryside, daerah pedesaan. Dan karena daerah pedesaan, tentunya pemandangannya pun sangat asri dan hijau seperti ini ya. So, enjoy the view guys. 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 Sebentar lagi kita akan memasuki tunnel atau terowongan. Terowongan yang sudah berada sejak dahulu kalah di tempat ini. Dan inilah dia tunnelnya. Jadi ini adalah bukit yang dibolongi ya, biar orang bisa lewat menuju ke Daya Blue Lake. Jadi teman-teman, Daya Blue Lake ini selain dia danau juga ada sebuah dam yang dibuat di Daya Blue Lake. Jadi di Daya Blue Lake itu bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai salah satu tempat pembangkit listrik di daerah Washington State. Ini adalah sungai yang bernama Skagit River yang berada di dekat Daya Blue Lake. Singkat cerita, akhirnya sampai lah kita di Daya Blue Lake. Dan ini kita akan melewati jembatan, di mana kita bisa melihat sedikit Daya Blue Lake dari jembatan. Jadi Daya Blue Lake ini adalah danau yang berwarna biru ya, teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke Daya Blue Lake View, di mana kita bisa melihat danau dari atas bukit. Jadi kita bisa melihat dengan jelas pemandangannya. Karena keindahannya, Daya Blue Lake ini merupakan salah satu objek wisata yang banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang lokal selama musim panas ini. Ada yang datang karena ingin menikmati keindahannya saja, ada juga yang datang untuk berenang, main kayak, ataupun naik boot. Saya sih datang ke sini untuk menikmati keindahan sekaligus mendokumentasikan momen di Daya Blue Lake. Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di Daya Blue Lake. Dan inilah dia view-nya. Nah, teman-teman sudah lihat bukan? Daya Blue Lake-nya itu cantik banget, warnanya biru. Dan inilah dia, salah satu tempat di Daya Blue Lake View. Orang-orang yang datang ke sini, teman-teman bisa lihat banyak sekali pengunjung. Jadi kita semua pakai masker ya. Dan kita bisa lihat, ini kami berdiri di pinggir tebing. Jadi ini tebingnya nggak dikasih pembatas ya. Nggak seperti yang di sebelah sana. Di sebelah sini lebih terbuka. Jadi kita harus berhati-hati biar tidak terperosok. Dan lihat teman-teman, airnya biru banget. Dan gunungnya di sebelah sana nampak sangat cantik. Dan banyak sekali orang-orang yang berada di pinggir tebing untuk mengabadikan momen. Ada yang mengambil foto, ada yang mengambil video. Dan tidak lupa juga, saya pun mengabadikan beberapa foto sebagai kenang-kenangan. Cantik sekali ya teman-teman latar belakangnya. Ini saya dan suami. Jadi kita foto ala-ala model gitu ya. Mumpung kita berada di tempat yang sangat cantik di Daya Blue Lake. Dan setelah mengabadikan momen, kami pun menuju ke dam. Kita mau melihat seperti apa sih situasi di dam. Dan ini ya, ada orang yang sedang menikmati kayaking di Daya Blue Lake. Dan ini adalah perjalanan kami menuju ke dam. Jadi teman-teman sudah bisa lihat, tembok di sebelah sana itu adalah damnya ya teman-teman. Tapi karena ini musim panas, jadi airnya tidak banyak. Jadi kita tidak bisa melihat adanya air di dam. Jadi damnya kering ya teman-teman. Dan airnya tidak sampai keluar ke dam. Dan sekarang kita akan menyetir di atas dam. Damnya cantik banget ya. Dan terlihat sangat kokoh. Dari atas dam kita bisa melihat keindahan danau. Jadi danaunya menjadi lebih dekat ya. Seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Saya merasa berada di atas lautan, bukan di atas danau saking luasnya. Dan warnanya yang benar-benar biru. Karena hari itu sangat ramai. Jadi kita tidak bisa jalan kaki di atas dam ya. Karena begitu banyak sekali kendaraan yang lalu lalang di atas dam. Nah ini sudah berada di pinggir. Dan karena ramai banget pengunjung, kita juga tidak dapat tempat parkir ya guys. Jadi kita tidak sempat untuk parkir dan jalan-jalan di sekitar dam. Jadi kita cuma menyetir dan menikmati keindahan damnya dari atas mobil. Kita tidak sampai 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 sampai間 wherever makan Shakes. Jadi kita obligationslah di atas lapar. berkeliling di sekitaran dam kami pun putar balik menuju arah pulang ini ya sangking ramennya kita sampai antri di atas dam dan lihat dia jembatan yang kita lewati dan di sebelah sana itu adalah daya blue lake yang menuju ke sungai skagit yang terletak di dekat daya blue lake juga teman-teman well terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti perjalanan hari ini semoga teman-teman terhibur dengan keindahan daya blue lake and see you in my next video bye-bye have a nice day everyone sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax